Intro Oke so jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang cara agar kalian percaya diri ketika kalian ketemu musuh di game Free Fire ini tapi sebelum lanjutkan videonya bagi kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dulu di bawah dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga agar ketika gue upload video menarik lainnya kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel ethmo game ini nah ini tuh udah lama banget gua nggak bahas konten tips dan trik seputar Free Fire ya jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang tips tips dan trik agar kalian itu percaya diri tinggi ketika ketemu musuh dan bikin kalian nggak panik nah tapi sebelum lanjut ke videonya bagi kalian yang belum punya guild atau kalian ingin join guild dengan gua gua baru bikin guild tapi nggak dari level satu ya udah level 4 yang namanya Viper Noxius nah kali untuk kalian yang ingin join atau ingin gabung dengan guild gua kalian bisa cek IG gua di deskripsi kalian bisa cek di sana agar kalian itu bisa gabung guild yang yang sama dengan gua Oke langsung aja kita bahas untuk tips dan trik agar kalian itu percaya diri yang pertama nah untuk tips dan trik percaya diri yang pertama yaitu atur positioning yang bagus agar tidak panik ketika menembah nah maksudnya itu apa sih nah jadi video kali ini gua bakalan bahas untuk gameplay satu ini ya ya jadi ketika gua itu mau ngeras gua dengerin step di kiri juga ada dan di kanan juga ada ya nah sini kalian harus pintar-pintar mencari positioning agar kalian itu nggak gelapkan atau bikin kalian panik ya disini kan karena gua udah tahu di kiri dan di kanan tuh ada musuh disini gua langsung aja respect buat langsung mantekin orang yang dari kanan ya setelah gua ngenokin satu yang di kiri gua langsung pergi untuk lihat orang yang di kanan nah ketika kalian udah dapat positioning yang enak seperti ini karena ketika kalian mendapatkan posisi menembak yang pertama otomatis kalian bakalan mudah untuk hit dan bikin kalian itu nggak panik karena kalau kalian udah mendapatkan hit pertama ketika mendapatkan senjata yang sama dengan musuhnya otomatis menembak pertama itu bakal lebih diunggulin daripada musuh yang menembak lebih dahulu dari kita cuy jadi kalau kita udah mendapatkan posisi yang enak kita bakalan nggak mudah panik Oke yang kedua yaitu jangan takut ketemu musuh nah ini permasalahan mendasar semua orang yang nggak bikin dia itu kayak apa ya nggak bikin dia itu kayak percaya diri baru ketemu musuh langsung kabur baru ketemu musuh udah pikiran wah gua nggak bisa bunuh gua kabur aja dah nah ini yang bikin kalian itu nggak percaya diri dan bikin kalian malah negatif yang bikin kalian mati juga nah kalau kalian ketemu musuh dan kalian takut dari mana kalian bakalan percaya diri cuy jadi kalau ketemu musuh usahakan kalian mendapatkan posisi ning yang bagus dan kalian itu percaya diri tinggi dan usahakan kalian itu jangan takut ke musuhnya yang mau ngeras kalian atau mau battle dengan kalian yang intinya mengelawan aja masalah kalah atau menangkan enggak usah takut untuk itu cuy jadi kalau kalian mau main game kayak gini yang ada kalah atau menangnya jangan kalian berpandangan kalau kalian mau menang terus ya jadi ada kalahnya seperti pelu player seperti B2K BNL atau yang lain itu ada kalahnya mereka juga kalah juga sepro apapun mesti ada kalahnya jadi kalau kalian ingin mainnya menang terus mungkin game ini nggak cocok buat kalian bisa jadi kalian main catur aja yang bisa diunduh aja jadi kalau kalian mau menang terus ya cocok game ini nggak bakalan cocok buat kalian ada kalahnya kalian bakalan kalah dan ada kalahnya kalian bakal menang juga jadi untuk kalah menang mah pikirin belakang aja jadi usahakan kalian jangan takut ke musuh yang mau battle dengan kalian intinya mah lawan aja lah intinya Oke kita lanjut untuk yang ketiga ya jadi untuk yang ketiga ini adalah stop pikirin rank jika skillmu masih start nah kebanyakan orang yang bikin nggak percaya diri itu biasanya lagi posisi nge-push jadi kalau kalian nge-push mah ketemu musuh mah kabur aja lah nanti aja lah ketemu musuh lagi battle kalau udah 5 besar atau 10 besar ini menurut gue juga pandangan yang agak-agak salah sih kalau kalian ingin jago atau kalian ingin skill kalian naik dengan cara percaya diri kalian itu nggak usah mikirin rank kalian dululah jadi gua selama kayak sekitar 3 season kalau nggak 4 season ini gue nggak pernah naikin rank ke Master karena gua tahu kalau naik ke Master itu gua skill gua bakalan nge-stack atau bahkan malah ngedown untuk beberapa hari kedepan jadi kalau gua ingin fokus untuk skill gua untuk bikin konten kayak gini gua nggak pernah bikinin rank tuh jadi kalau mau mati ya main lagi jadi ketika awal baru leading mati ya terus gua langsung main lagi aja jadi kalau kalian masih nggak percaya diri dengan skill kalian itu biasanya malah faktor dari rank kalian yang terlalu kalian pikirin jadi ketika kalian nge-push ke Master otomatis kalau kalian ketemu musuh jika musuhnya itu masih banyak sekitar 30-40 kalian bakalan lebih sering menghindar daripada melawan musuhnya itu karena faktor sering kalian yang kalian terlalu pikirin lah intinya Oke kita lanjut untuk tips dan trik yang keempat yaitu berpikir cepat dan positif jadi kalau kalian ingin menang duel dengan musuhnya dengan cara percaya diri kalian tinggi kalian nggak usah pikirin negatifnya kalian cukup positif atau kalian cuma mikir Wah gua harus duel dengan ini harus fokus doang ya jadi nggak usah terlalu dipikirin menang kalah itu tadi kalian cukup percaya diri dengan skill kalian sendiri tanpa harus memikirkan kayak Wah gua ini darah gua sekitar gini gua bisa menang nggak sih Nah itu gua juga pikiran harus dibuang-buang dulu ya kalau kalian ingin percaya diri intinya kalian lawan aja masalah hasil yang kalian dapatkan itu urusan belakangan jadi cukup percaya diri aja dengan skill kalian dan kalian harus tetap memikirkan menang orang dengan duel ini tuh kayak gimana itu yang harus kalian pikirkan Oke kita lanjut untuk yang kelima yaitu percaya diri dengan kemampuan kalian sendiri nah ini kebanyakan orang itu nggak percaya diri dengan skillnya sendiri jadi kebanyakan orang masih kayak beranggapan orang itu lebih jago dari gua padahal itu anggapan yang menurut gua itu salah besar Jadi kalau kalian itu ingin menang duel dengan cara yang percaya diri tinggi kalian itu harus cukup percaya diri dengan skill kalian sendiri jadi nggak usah gua terlalu mikirin punya itu bendelnya bagus Wah itu lebih gigi dari gua itu enggak sih menurut gua juga enggak terlalu penting jadi harus kalian pentingin itu cuma Wah gua duel dengan orang ini gua lebih jago dari dia dan mungkin kalian bisa dengan motivasi seperti itu kalian bakal mudah duel apa namanya mudah menang duel harusnya itu tadi kalau kalian udah optimis bilang kayak Wah musuhnya itu lebih jago dari gua itu bakal bikin kayak tuh kayak ya bahkan kalah juga dan kalau kalian itu berpikir Wah orang itu daripada gua itu lebih jago gua dan kalau kalian berpikir seperti itu kayak tuh bahkan lebih mudah untuk memenangkan duel itu tadi cuy jadi intinya kan harus tetap percaya diri dengan skill kalian sendiri nggak usah terlalu mikirin dari skill musuh yang kalian hadapin intinya kalian sendiri cuy Oke kita lanjut untuk tips dan trik yang ke-6 ya jadi untuk tips dan trik yang ke-6 yaitu jangan takut mati yakin kalau lu lebih jago dari musuh nah ini yang gua bilang tadi ya kalau kalian ingin percaya diri tinggi kalian harus beranggapan kalau kalian itu lebih jago dari musuhnya Jadi kalau kalian beranggapan kalian lebih nube dari musuhnya Kan bakalan lebih mudah untuk mati dengan percaya diri yang kalian enggak terlalu tunjukin itu tadi kalau kalian percaya dirinya tinggi kain bakal lebih mudah untuk kill musuhnya dengan gampang jadi kalau kalian beranggapan musuhnya itu lebih jago dan kalian lebih kaya eh pesimis dengan skill kalian sendiri otomatis itu bakal kejadian beneran dan Dan kalau kalian positive thinking dengan skill kalian sendiri, otomatis itu bahkan lebih menjadikan motivasi kalian sendiri untuk bisa menangin duel dengan musuh yang kalian hadapi. Intinya kalian harus tetap percaya diri dengan skill kalian yang meskipun tidak terlalu jago, intinya positive thinking saja dan harus percaya diri dengan skill kalian sendiri. Oke, kita lanjut untuk tips dan trik yang ke-7 yaitu terus bermain agar meningkatkan percaya diri kalian. Jadi percaya diri kalian itu nggak bisa kalian asal dengan cara spontan sekali main, dua kali main langsung percaya diri. Itu juga nggak bakal bisa kalian percaya diri juga ya. Jadi banyak banget dari game ini itu yang harus kalian pelajari misal aja si dekoi, terus kayak jump shoot, terus kayak ngekill orang dengan cara pintar meskipun nggak duel ya itu seperti kayak granat. Jadi nggak selamanya kalian itu main kayak modal percaya diri aja doang ya. Jadi menurut gue juga pengalaman itu yang bikin kalian itu nggak panik ya. Jadi kalau kalian udah lama main game Free Fire itu biasanya kayak pandangannya itu cuma ngekill musuhnya aja, nggak berpikiran yang lain. Misal kayak kita mau dekoi itu udah nggak dipikirin kita harus pakai trik dekoi, nggak itu udah kayak apa ya, kayak udah ciri dari gameplay kita sendiri. Jadi nggak perlu dipikirin kalau kita itu mau pakai trik dekoi atau gimana, nggak ya. Jadi udah kayak bawaan dari kita sendiri kayak gitu ya. Jadi kalau udah lama main tuh seperti itu ya, jadi usahakan kalian itu jangan panik, intinya jangan panik. Terus kalian itu harus positive thinking dan belajar untuk positioning yang bagus agar kalian itu nggak mudah mati dan bikin kalian itu nggak panik ya. Jadi menurut gue itu itu aja sih yang bikin kalian itu percaya diri, intinya positive thinking aja dan kalian itu harus percaya diri dengan skill kalian sendiri dan nggak boleh kayak terlalu mendewain. Maksudnya kayak, wah musuhnya itu, ya apa namanya, musuhnya ini battle-nya bagus banget. Kalau kalian berpikiran seperti itu, mungkin menurut gue itu nggak bakal bikin kalian itu percaya diri tinggi juga. Dan malah bikin kalian itu malah gampang mati ya menurut gue. Oke, jadi di video kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga, agar ketika gue upload video menarik lainnya, kalian langsung mendapatkan notifikasi dari channel Itmo Game ini. Nah, untuk kalian yang ingin mabar atau ingin join guild gue VN, kalian bisa aja cek deskripsi di bawah. Di sana ada IG gue. Kalian bisa langsung hubungin gue di Instagram gue ya. Oke, see you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax